Nah One Piece chapter 1087 ini memang makin seru lagi untuk dinantikan Bagaimana tidak karena chapter 1086 kemarin itu kita dikejutkan sekaligus berpikir kritis nih Apa hubungan Sans dengan Saint Vigarland Garling? Hmm apakah dia ayahnya atau keluarganya? Ini menarik memang karena Vigarland Garling sendiri dikatakan adalah mantan Raja Godfale Dan Sans sendiri juga diketemukan dalam peti harta karun saat insiden Godfale sana Apakah sebenarnya Sans sendiri itu sudah tahu identitas latar belakangnya Sebenarnya ketika ia menjalani dunia perlautan dan bertemu salah satu dari pihak pemerintahan dunia Itulah kenapa setelah momen itu Sans sendiri itu akhirnya memutuskan untuk melakukan agen ganda Karena dia juga memiliki darah bangsawan yang terhubung dengan Nerona dan Vigarland family itu Oke ini akan sangat seru nih kita kupas lebih dalam Ya rakamah DRTV Mediatif, welcome back again Nah kali ini kita akan membahas mengenai preview One Piece 1087 sekaligus hubungan Sans dengan pemerintahan dunia dan pergerakannya saat ini Ya biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Nah sekarang setelah keluarga Vigarland family itu sudah banyak terungkap objek kedatangan Uta Kala itu Sans sendiri itu memang sudah terus dikait-kaitkan di sana Dan yang terbaru kemarin adalah chapter 1086 tentang sebuah dua keluarga yang berhubungan baik Nerona dari Imsama dan keluarga Vigarland Inilah keluarga yang dikatakan posisinya lebih tinggi dari sekedar Tenryubito kaum naga langit biasa Karena mereka bisa dan diperolehkan mengeksekusi kolesterol dragon tersebut Kemunculan Holy Knight menjadi anti-tesis untuk Revolutionary Army nih Karena dragon sendiri sadar seberapa bahaya mereka apalagi pemimpinnya itu Di balik siluet kala itu kita menebak itu memang mirip sekali dengan sang nih Tetapi ketika kemunculan yang diperlihatkan itu memang berhubungan dengan sang tetapi bukan dirinya Lalu siapa keorang itu? Dialah Sans Vigarland Garly Pemimpin Holy Knight sekaligus mantan Raja Garvale Sebuah pulau yang sudah dihapuskan dalam sejarah Karena menyebabkan catatan tragis pertempuran mengerikan sepanjang masa Antara bajak laut Rox dan juga aliansi bajak laut dan angkatan laut Roger dan juga Gal Yang bikin kita tercengang lagi itu adalah Sang sendiri diketemukan Roger dan juga Riley di pertempuran itu Tepatnya disembunyikan di peti harta karun Pertanyaannya siapakah Sang ini dan bagaimana hubungan dengan Sans Vigarland Garly itu Serta kenapa Rogli Sebek juga datang ke Garvale Sebuah pulau yang dipimpin oleh keluarga Vigarland Nah ini menarik memang karena dari banyak asumsi dan data yang sekarang didapatkan Siapa itu Sans? Dia adalah seorang bangsawan Kenapa kita sebut bangsawan? Karena guru saya sendiri sudah mengungkapkan jika dia itu berasal dari keluarga yang sama Yaitu Vigarland Family Salah satu dari kelompok yang ikut serta dalam pemerintahan dunia Nah Sans itu berasal dari sana tetapi karena insiden peti harta karun itu Dia itu tumbuh besar dididik oleh Roger dan juga Riley Mau tak mau dia menjadi bajak laut karena contoh terdekat dan pola asumnya adalah raja bajak laut dan juga raja kegelapan Lalu juga banyak yang nanya nih bagaimana hubungan dengan Vigarland Galing itu Nah kami sendiri sih berhipotesa Dia itu berhubungan dengan Sans Entah kalau gak kakeknya ya mungkin ala ayahnya Dari kesamaan DNA warna rambut itu Dan juga cara dia menggunakan pedang dan jenis yang mirip itu menandai Bahwa itu mungkin versi lain dari Griffon Dan awal semua lasang yang didapati di God Valley itu Tempat dimana pulau itu dulunya dipimpin oleh Sans Vigarland Galing Lalu kenapa Rok di sepeg datang ke pulau itu? Nah ini misterinya nih Tetapi kemungkinan alasan kelompok bajak laut itu berada disana mungkin karena konflik interes Dimana dia mendapati kabar bahwa pulau itu terdapat rahasia besar Dan jika ia disana maka akan menyebabkan sebuah keterlibatan baik dari para bajak laut Tan Ryubito dan juga pemerintahan dunia Untuk menunjukkan eksistensinya dia harus menguasai pulau itu Atau malah mungkin dia juga berhubungan dengan Vigarland Galing Orang yang bisa saja mengetahui rahasia dari Rok di sepeg sendiri Dan karena ia tak ingin putranya harus menjadi korban kedatangan Rok di sepeg itu Dan para pasukannya yang ganas Galing memasukkannya ke dalam peti harta karun itu Agar semua orang mengira itu adalah tempat yang harus dibawa dan dicuri dari mereka Karena berisikan emas Hmm ini bisa jadi loh Karena identitas yang mungkin digambarkan seperti itu Sans sendiri itu pada akhirnya setelah dewasa mungkin juga mengetahui rahasia seperti yang dimiliki Luffy Jika keluarganya itu adalah para monster seperti Gap dan juga Dragan Hal serupa mungkin juga dialami Sans ketika seusiannya sama dengan Luffy Apalagi Sans dulunya juga seorang Rocky terkenal Ketika berjalanan dalam bajak lautnya yang baru itu bisa saja ditemui oleh seolah satu pihak pemerintahan dunia Maupun utusan Vigarland Family untuk menjelaskan semuanya Kebenaran tentang hari itu Dan mereka masih mengawasi Sans nih Karena dia itu dibesarkan oleh doktrin bajak laut Dan masih sulit menganggap bahwa mereka angkat tata dan pemerintahan dunia itu Sudah jelas-jelas lawan mereka Karena itulah yang dilakukan oleh Rogers Kaptennya sendiri Dan Sans mungkin aja mengambil pendapat yang juga berbeda pada akhirnya Hanya untuk menggali informasi lebih dalam lagi Sekaligus menjadi penengah antara pemerintahan dunia dan juga bajak laut Dengan hal seperti itulah masih tetap aman nih Ia berkeliaran di dunia baru di perlautan sana Meski dia seorang Yunco Tetapi dia juga bisa menjaga kestabilan pemerintahan dunia sendiri Istilah sekarang itu adalah double agent Karena ada keluarga yang mungkin harus melayani keluarga Nerona dari Im Sama itu Dengan kondisi seperti itulah Sang Maso Akal pula Kenapa dalam pergerakannya waktu itu Benar-benar membuat kita terkejut Jika Sang sendiri menemui para guruse di Marijua sana Dan hebatnya para guruse melayaninya dengan sangat sopan Karena yang datang adalah seorang Yunco dunia baru Yang mereka semua hormati akal kami Sang Nah meskipun sejatinya mereka adalah musuh satu sama lain Tetapi tetap saja nih Karena Sang keluarga bangsawan dari Figarland Dan Figarland itu berhubungan dengan Nerona Family Dan Nerona adalah dari klan Im Sama orang yang ditakuti guruse sebagai raja dunia Para tetua agung itu menjamahnya nih dengan sangat sopan Dan mendengarkan apa yang ingin Sang berikan informasi kepada mereka Hmm ini menarik loh teman-teman Karena setiap pergerakannya sendiri Sang itu memang notabene dianggap Sebagai orang yang datang di saat momen-memen tepat sekaligus krusial Dia bakal menjadi orang pertama yang mengadang Kaido untuk kedatangannya mengacau di Marinfos sana Dia juga datang langsung ke kapal Moby Dick Dan meninggalkan ingatan bagi para bajak laut Warbeer sana tentang Yunco Dengan kekuatan haki gila-gilaan Dan yang mengesankan lagi tentu adalah kedatangannya di Marinfos untuk menghentikan peperangan besar itu Nah itu adalah pergerakan di awal sebelum masuk ke dunia baru nih Lalu bagaimana sekarang ini? Ya tentu lebih makin kacau nih pergerakannya Dahulu ada rumor jika bajak lo Akagami dan juga Sang itu sudah aktif ditampilkan Maka Warbeer sudah mendekati endingnya Dan dengan dimunculkannya Sang selebih sering nih Mungkin babak final locktel itu akan segera terjadi Nah kebenaran ada pergerakan Sang itu beberapa waktu ke belakang memang mengesankan Setelah semua orang tahu dia adalah orang yang merancang nikah Untuk bangkit dalam diri orang mirip dengan kaptennya Rogers itu Apalagi orang itu juga punya adang nama Dida itu adalah sesuatu yang sangat istimewa Nah Sang selanjutnya datang ke Wanokuni untuk menggerta Admiral Ryoku Gyuni Dengan haki supermena itu demi melindungi orang yang dijadikannya nikah tersebut Dan oleh sekarang ini dia sudah menunggu seseorang itu di pulau Elbaf sana Karena disanalah pusat dari aliansinya itu berlangsung lama Dori dan juga Brogy contohnya Dan kedua raksasa ini juga berteman dengan para kru Mugiwara Mohon makin kacau adalah orang itu juga meluatkan teknik yang sama dengan kaptennya dahulu Goldie Rogers Teknik Divine Departure sahabatan pedang Kamusari Dan tahu siapa yang dibaluh lantah karena hal itu? Ya bajak laut pang nih dan juga pemimpinnya Eustace Kapten Kid Wow interesting Pergerakan anak agam itu memang selalu ditakuti Gimana merundat kalian? So itulah dari pembahasan kita mengenai preview One Piece 1087 Sekaligus hubungan Sangs dengan pemerintahan dunia dan pergerakannya hingga saat ini Thanks a lot guys selamat menonton video ini and we'll be come back again Sampai Sampai Sub indo by broth3rmax